Tembang Jawa Bisa mengundang kuntilanak, jin dan roh-roh halus lainnya untuk datang Hih, serem banget ya gengs Tapi beneran gak ya? Nah, kali ini pintu labirin akan mengungkap hal-hal menarik dibalik tembang linksirwengi Check this one out Beberapa orang mengatakan bahwa tembang linksirwengi yang ada di dalam film kuntilanak ini gengs Sebenarnya merupakan tembang yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga Yang digunakan untuk menolak balak Tapi sebenarnya kedua tembang tersebut mempunyai nada dan lirik yang benar-benar berbeda Coba deh simak dan dengerin sendiri Ini linksirwenginya kuntilanak Lengsirwengi Dan ini linksirwenginya Sunan Kalijaga Nah, beda banget kan gengs? Baik nada ataupun liriknya Linksirwengi versi film kuntilanak Liriknya menceritakan tentang ancaman jin, setan, dan makhluk halus lainnya Saat hari menjelang malam gengs Sedangkan linksirwengi versi Sunan Kalijaga Sekilas ini liriknya menceritakan kerinduan seorang Yang sedang kasmaran dengan belahan jiwanya gengs Yang membuatnya tidak bisa tidur Namun setelah diselami lebih dalam lagi Banyak yang mengartikan bahwa sebenarnya tembang ini Tentang kecintaan dan kerinduan seorang hamba dengan Tuhannya Wow, dalam banget ya gengs Senada dengan hal tersebut Seorang budayawan Sujiwa Tejo Dalam acara bukan empat mata juga berpendapat nih Bahwa linksirwengi dalam film kuntilanak Bukanlah linksirwengi gubahan Sunan Kalijaga gengs Sujiwa Tejo ini lebih percaya Bahwa tembang yang dibuat atau digubah oleh Sunan Kalijaga Untuk menolak balak Adalah rumek Soingwengi Mungkin orang akan menganggap Bahwa lirik linksirwengi Dan rumek Soingwengi memiliki kemiripan ya Nih gengs, dengerin dan simak deh liriknya Demikian hal-hal menarik dibalik tembang linksirwengi Yang telah pintu labirin rangkum untuk kamu Kalau kalian suka Silahkan like, subscribe, share dan aktifkan lonceng notifikasi Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen di bawah ini ya Bye gengs Sub indo by broth3rmax